Belum jadi ya, belum bisa difungsikan. Saya bisa pastikan disini pasti akan gila-gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya. Menemudahkan kalian badan sehat ya. Amin. Kembali lagi sama saya, Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini inlet Sodetan Kali Celiwung. Dan hari ini baru saja hujan seharian, teman-teman. Dari jam 9, jam 10 pagi hingga saat ini hujan. Dan saat ini Kali Celiwung meluapnya cukup parah ya. Sampai saya melihat di inletnya disitu sampai kemasukan air ya. Sudah meluap dan kita akan melihat kondisi terkini dari inlet Sodetan Kali Celiwung. Dan nanti juga kita akan mengudara melihat kondisi terkini ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita melihat kondisi terkini Kali Celiwung. Dan kalau kita lihat Kali Celiwung saat ini cukup tinggi ya. Dan cukup dras aliran air yang masuk di tempat ini. Dan ini setahu saya, Kali Celiwung ini, dia akan inlet Sodetan Kali Celiwung, dia akan dibuka di 6 kubik air secara overflow ya. Tetapi sampai saat ini sepertinya, aduh duh, sepertinya inlet Sodetan Kali Celiwung ini belum digunakan. Karena di sisi outletnya sendiri itu masih terus dilakukan penyempurnaan, teman-teman. Dan saat ini kalau kalian lihat para manajer di tempat ini ya, kalau helang putih itu menandakan manajer ya, teman-teman. Kalau di tempat proyek, itu para manajer standby melihat kondisi terkini, progres hasil kontruksi dari bangunan ini sendiri ya. Dan ini juga bisa sekaligus melihat kemampuan dari inlet Sodetan Kali Celiwung itu sendiri meskipun belum digunakan ya. Belum dibuka sisi inletnya, tetapi di sini juga bisa sambil dilihat ya. Dan sepertinya bangunan ini sangat bagus sekali, sangat kokoh sekali. Dan seperti biasa, banyak sampah masyarakat ya, yang ada di tempat ini. Dan sampai di arahkan ya. Oke, kita coba menuju ke sisi tengah. Yes, ini saat ini teman-teman. Posisi kita pas ada di bibirnya inlet Sodetan Kali Celiwung, tapi untuk di sisi sananya itu nggak bisa dilihat menggunakan kamera biasa ya, harus menggunakan drone. Nanti insya Allah habis ini kita akan mengudara melihat kondisi terkininya. Dan banyak sekali sampah-sampah yang ada di sekitar sini. Dan alhamdulillah teman-teman ya, bendungan Siawi Sukamahi ini sudah jadi sehingga bisa mengreduksi sekitar 30% aliran air yang akan masuk ke Jakarta. Dan sudah diresmikan juga ya, oleh Presiden Tercinta Kita Pak Joko Widodo. Dan Pak Joko Widodo juga mengatakan bahwa semoga dengan selesainya bendungan Siawi Sukamahi dan sudah berfungsi, bisa menahan lajur air yang masuk ke Jakarta. Karena kita ketahui Jakarta ini adalah dataran rendah ya, sehingga dimana-mana itu air itu turun dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Sehingga kalau dari bawah ke atas itu menggunakan pompa air biasanya. Dan saya yakin teman-teman, andai bendungan Siawi Sukamahi belum jadi ya, belum bisa difungsikan. Saya bisa pastikan di sini pasti akan gila-gilaan meluapnya. Dan saya bisa pastikan juga untuk di tanah rendah ya, ataupun di kampung Melayu, di sisi bawahnya, kampung pulau itu saya yakin di situ pasti akan tenggelam sudah. Karena aliran segini saja, sudah ditahan saja sekitar 30% aliran air dari Bogor ya. Ini masih seperti ini kondisinya ya. Jadi, Alhamdulillah sudah berfungsi bendungan Siawi Sukamahinya dan saya teringat salah satu ucapannya ya, gubernur sebelumnya Pak Anis Rasid Basedan itu ada benarnya juga ya. Di mana beliau pernah mengatakan bahwa tetap harus terkontrol. Berani sekali tuh orang turun ke bawah ya. Gimana Pak? Sampai sini aja. Waktu kapan Pak? Waktu 92. Tahun 92? Iya. Sampai sini? Sampai di sini Pak? Di sini lah. Di sini? Iya. Habis dong di sini Pak Rumah? Wah banyak. Wow. Kalau ada banjir hujan terus. Oh iya? Gini air. Gini. Kapan aja liwat. Bangku semuanya liwat. Masya Allah. Gak bisa di sini. Tapi terakhir tahun berapa Pak banjir di sini? Terakhir kemarin masih kemarin ya, terakhirnya tahun 2003. 2003? Oh sebelum bendungan Ciawis sama hijadi ya, yang di Bogor sana. 2003. Tapi setelah itu udah gak pernah lagi Pak? Belum hujan-hujan soalnya. Hujan tapi maksudnya gak banjir. Iya gak banjir ya. Baru hujan begini aja udah segini. Ini baru hujannya baru berapa kali hujan. Ini mah gak bisa air di Jakarta. Soalnya air turun. Iya. Gak ada apa-apa ya? Iya. Gak ada apa-apa juga. Bahkan mereka disana juga merintis belum diapa-apain. Walaupun pengisipan air juga banyak. Betul mah. Iya karena di Bogor gak ada yang nahan. Tapi sekarang kan sudah ada yang nahan. Bendungan Ciawis sama hija sehingga banjirnya sekarang udah gak pernah lagi kan Pak ya? Iya belum. Belum ya? Mudah-mudahan jangan Pak ya? Iya lah. Bapak warga sekitar sini Pak? Iya disini. Asli saya dari masing ikan. Asli maboknya banyak ikan ini kalinya. Oh banyak ikan. Oh banyak ikan Pak. Kalau ini getek apa. Banyak ini ikan dulu. Oh iya? Sekarang malah kebalikannya banyak sampah. Wah. Tapi Bapak gak sering buang sampah kesini kan Pak? Kagak kan udah ada tempatnya masih-masih. Oh mantap. Soalnya saya pernah otet ya Pak warga disitu. Iya. Dujung sana dia buang sampah Pak Sekarung. Kan kontrakan itu. Kontrakan banyak. Oh kontrakan? Itu orang-orang kontrakan itu. Banyak kan. Kalau banyak-banyak. Saya ada videonya Pak. Bapak mau lihat gak Pak? Iya. Nanti saya dilihatin ya. Setibung Sekarung Pak. Barang ajar banget. Dia kira-banyak sampah kali ya ini sungai. Bukan orang yang sama saya lihat. Bukan orang sini pasti dipakainya ya. Iya tapi orang kontrakan bukan di situ. Iya di ujung situ Pak. Iya. Di pas tanjakan itu. Iya emang. Oh iya makasih Pak ya. Iya makasih Pak ya. Dengan Bapak siapa? Asan. Pak Asan ya. Warga di kampung. Kampung baru. Kampung baru ya. Iya kampung baru RT 17 R4. Makasih Pak. Iya. Dan seperti itulah. Ini warga ya teman-teman bahwa sekarang sudah gak ada lagi banjir. Karena memang bendungan Ciawi Sukamahi sudah jadi dan juga benar perkataan para pemimpin negeri ini ya. Pak Jokowi dan Pak Anies juga. Dimana beliau pernah mengatakan bahwa memang air itu yang dari Bogor itu mau tidak mau harus ditahan. Selama air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan. Maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir termasuk di Jakarta tidak akan bisa mengendalikan airnya. Kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Aliran yang datang ke Jakarta karena sebagus apapun dilakukan penanganan banjir di Jakarta tetapi airnya yang... Ini mah air bah ya jatuhnya bukan air biasa ini air bah kalau tidak ditahan dengan baik itu akan percuma karena kemampuan sungai kita pun itu juga pasti ada batasnya kemampuannya. Dan sudah dilakukan normalisasi juga berkali-kali ya di zamannya beliau Pak Anies ya kalian bisa lihat langsung di channel youtube-nya SDADKI Jakarta itu sudah sangat sering sebenarnya dilakukan normalisasi teman-teman. Karena ya itu salah satu tupoksinya ya SDADKI Jakarta juga dalam merawat sungai-sungai yang ada di Jakarta 13 sungai. Tetapi ya kuncinya itu ada di Bogor memang dan kemarin juga saya ke Bogor ya jalan-jalan ke Bogor dan memang petugas disitu juga mengatakan memang kuncinya itu ada disini memang di Bogor. Kalau airnya disini bisa dikendalikan, dikendalikan ya teman-teman ya bukan ditahan 100% karena ditahannya hanya 30% disana itu insya Allah aliran air yang turun ke Kali Ciliung itu akan tertahan tidak air bah dan ditambah lagi proyek 942 9 folder 4 ruang limpa sungai dan 2 sungai yang direvitalisasi itu juga megaproyeknya Pemprov DKI Jakarta juga itu cukup berhasil dengan kita melihat di ini ya di berita ya penanganan banjir di Jakarta setiap tahunnya terus membaik seperti lapisan video yang saya tampilkan ini. itu setiap tahunnya kinerja dari pemerintah kita baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya dalam hal ini SDA DKI Jakarta dan dinas lingkungan hidup sudah bekerja keras sehingga banjir-banjir di Jakarta terus berkurang. bukan tidak ada banjir sama sekali teman-teman masih ada saya akui juga masih ada beberapa daerah ya yang banjir tetapi banjirnya itu terus berkurang dan itu semua upaya dari kerjasama ya dan cepat surut tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya dan ini yang begini-begini salah satu menyebabkan banjir yang begini ini sampah-sampah semua ini sangat jelek sekali teman-teman jangan kita lakukan ya teman-teman semoga saja tidak ada lagi banjir-banjir terjadi dan ini teman-teman akan mengreduksi sekitar 10% ya kalau Kali Ciliwung ini inlet sodetan Kali Ciliwung akan mengreduksi sekitar 10% aliran air di sini semoga saja dengan dipindahkannya ya aliran air 10% di bendungan Ciawi 30% terus yang ini inlet sodetan Kali Ciliwung 10% sudah 40% dan ditambah lagi proyek 942 milik Pemprov DKI Jakarta semoga saja sudah tidak ada lagi namanya banjir-banjir di Jakarta amin itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas jahat mulai seran kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita karena adanya penanganan banjir saat ini pun ataupun sedang berjalan pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini dan saya minta maaf jika selama vlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review saya nyala manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun kilaf dan akhir kalam saya Dufata Arifin mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia maju terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih